Pemisah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan perintah eksekusi Dewan Pengawas Lembaga Antirasuah soal kasus etik pengutan liar di rumah tahanan. Sebanyak 78 pegawai meminta maaf secara bersama-sama secara terbuka. Dalam permintaan maaf itu mereka berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pernyataan mereka dipantau langsung oleh anggota Dewas KPK dan komisioner Lembaga Antirasuah. Sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan melanggar etik karena menerima pengutan liar di rumah tahanan. Total ada 90 karyawan Lembaga Antirasuah yang terlibat. Sebelumnya Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan hukuman untuk mereka yakni diminta meminta maaf secara terbuka langsung. Hukuman itu dinilai yang tertinggi dalam sanksi etik untuk aparatur sipil negara berdasarkan aturan yang berlaku. 20 sampai 30 juta kalau memasukkan handphone ya begitu juga tiap bulan harus store 5 juta supaya bebal. Nah itulah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.